Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi S.A.W Saya ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran Dan Sabda Rasulullah Kepada Kepada Rizmul Tawidi Dan Salon istrinya Saya bernarap Kalibus dapat Mendengarkan kerman Allah dan Sabda Rasul Dan pada saat yang sama Mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi S.A.W Mudah-mudahan selanjutnya Allah melimpahkan kepada Kepada Rasulullah Tawidi Dan Salon istrinya Kepertahan Kebahaguaan Dan berkiraman Ayat-ayat pertama Tadi dibacakan ayat Al-Quran Tentang tujuan kermikahan di dalam Islam Wa min ayatihi Yang hara-tolakuminaqusikum azwa Jalikasukumu ulaiha Waja'ala daimakumna wabwata warahma Unnatu zhalimura'awak Tule qawmin ya taqadkaru Yang terang tanda-tanda Keagumun Allah Yang terang tanda-tanda Yang terang tanda-tanda Yang terang tanda-tanda Dari diri kamu sendiri Pasangan-pasangannya Supaya kamu tenteran hidup bersamanya Kemudian penguat jadikan Buantara kamu cinta dan kasih sayang Sesungguhnya dalam hal itu Ada tanda-tanda Buat orang-orang yang mau berpikir Ayat ini menjelaskan Kepara anda berdua Dua tujuan penukahan adalah Memelihara ketenteraan Dan menunggurkan simpa dan pesis sayang Dalam surat ar-raq 2 ayat 38 Al-Muqirman Tidak kami utus Para rasul sebelum kami Dan kami jadikan Bagi mereka Isteri dan keturunan Jadi melakukan pernikahan Adalah melanjutkan Sunnah para rasul Alayhimussalam Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda An-nikahu sunnati Kamalam waknali sunnati Balaysanuni Muka itu adalah sunnahku Karena itu siapa yang tidak menjalankan sunnahku Tidak termasuk dari golemanku Rasul juga bersabda Man ahadba ayalakallah Atta iran mutafira Kali walqabudu tawudah Siapa yang ingin memenuhi Allah Dalam keadaan fiji Dan mempicikan Maka hendaklah dia menemui Allah Beserta istrimu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Manakahalillah Wa anakahalillah Istahat awilayatullah Siapa yang menikah karena Allah Dan siapa yang menikahkan Karena Allah Terhaklah baginya Kasih sayang Allah Begitu utamanya pernikahan Sampai rasulullah tersabda Ina tazawad al-abdu Kapanis tak malanis putih Faiyata fillah hafimis kubatid Apabila seorang manusia Berkeluarga Menikah Maka sudah sempurnalah Setengah agamanya Karena itu Periharalah Setengah agamanya yang lain Begitu utamanya pernikahan Yang terdikatakan dalam hadir Ina rak'ataini yusallihima Rajulun mitazawid Akdalu min rajulun yakumu laylahu Wayafimu naharahu a'zab Sedungguan dua rak'at salat Yang dilakukan oleh seseorang Yang berkeluarga Itu lebih baik Daripada Seseorang Yang menghabiskan malamnya Dalam ibadah Dan menghabiskan siangnya Dalam puasa Dalam badan Tidak berkeluarga Dalam hadis lain Nabi tersabda Dua rak'at yang dilakukan oleh seorang Yang berkeluarga Lebih tinggi Dari 70 rak'at Yang dilakukan oleh orang Yang tidak berkeluarga Begitu utamanya Pernikahan Sehingga Rasulullah s.a.w. Memberikan wasiat-wasiat khusus Baik kepada Suami Maupun kepada Istri Nabi mencela Orang-orang yang meninggalkan Pernikangan Karena Takut miskin Atau karena Tidak sanggup Membiayai Pernikahan itu Ketika Rasulullah Berjumpa dengan Seorang sahabat Yang bernama Akhah Rasulullah bertanya Alakah jauhzah Apakah kau punya istri Orang kau menjawab La Ya Rasulullah Nabi bertanya Alakah jariah Apakah kau punya jariah La Ya Rasulullah Apa antah musir Apakah kau berada dalam Ada rizki untuk itu Orang kau menjawab Naam Betul ya Rasulullah Tawawwaj Wa'illah Ba'antamin Alim Menikah Karena kalau tidak Muka termasuk Orang-orang yang berhubungan Dalam hadis lain Adi bersabda Wa'illah Ba'antamin Rukkan Nasa'ara Kalau tidak Muka termasuk Pendeta-pendeta Terima kasih Karena itulah Baik pada istri Lembuk Lembuk Terhadap keluarga Yang paling baik Yang paling baik Terhadap keluarga Kemudian Rasulullah 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 Salah satu kewajiban Suami kepada istrinya Menutup Rata laparnya Menutup Auratnya Dan jangan Mempermalukkan Wajahnya Kemudian Rasulullah Tidak akan berkhidmat Kepada keluarganya Kecuali seorang Laki-laki yang kenar Atau seorang Yang syahid Atau seorang Laki-laki Yang mengharapkan Kebaikan di dunia Dan di akhirat Rasulullah Salallahu Salam Mengatakan Kepara Anda Untuk memelihara Amanat Allah Ini Dengan memperlakukan Ibu Anda Sebaik-baiknya Sebagai Kepara Anda Saya ingin Mengakhiri Wasiap Rasulullah Kepara Anda Dengan usapan Dengan sabbanya Orang tua Untuk menyampaikan Juga Wasiat Rasulullah Salallahu Alayhu Alayhu Wasallam Kepadanya Pada suatu hari Seorang sahabat Kais bin Sa'ad Berkata Ya Rasulullah Aku pernah Datang Kepada Hayara Dan aku Mengingat Manusia Sujud Kepada Pemingin Mereka Karena itu Saat itu Iku Lebih Berhak Aku Sujudi Kemudian Dia berusaha Aku Sujudi Dan Rasulullah Melarang Tahu Rasulullah Berkata Jangan Lakukan Itu Seandain Aku Menurut Seorang Manusia Sujud Kepada Manusia Yang Lait Matakan Aku Perkhidmat Perempuan Itu Sujud Kepada Suaminya Lantaran Besarnya Kewajiban Dia Kepadanya Kepada Hadis Itu Mengingatkan Seluruh Wasiat Rasulullah Salallahu Alayhu Kepada Anda Yaitu Berusaha Lalu Berkhidmat Kepada Suami Sebab Baiknya Begitu Rupa Kepada Anda Meninggal Dunia Suami Anda Akan Senat Dua Dengan Laki Legang Kalau Seorang Perempuan Mati Kemudian Suaminya Merasa Hidupi Dengan Berlaku Istrinya Maka Walimpah Itu Pasti Masih Surban Kepada 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 Hadirun Dan Hadirat Kepisnya Kepada Saya Ingin Akhiri Dengan Satu Hadis Nabi Salallahu Alayhu Alayhu Wasallam Untuk Kedua Yang Kepada Rasulullah Pertabat Man Kana Lai Im Ra'at Kalau Seorang Istri Menyakiti Suamiknya Maka Ayah Tidak Menerima Salatnya Tidak Menerima Seluruh Amal Saliknya Sampai Dia Membantu Suamiknya Dan Menyenangkannya Walaupun Dia Terus Menerus Puasa Kepitulah Kalau Ada Suami Yang Menyakiti Istri Nya Allah Tidak Menerima Salatnya Tidak Menerima Seluruh Amal Saliknya Sampai Dia Membantu Lagi Istrinya Dan Menyenangkan Hatinya Itulah Laki-laki Punya Dosa Yang Sama Apabila Dia Menyakiti Istrinya Dan Berbuat Zaling Kepada Istrinya Dengan Hadis Itulah Terakhiri Tutbak Sekarang Dan Kalau Saya Yang Ingin Menyakitkan Masyarakat Khusus Kepada Sera Sikrisna Yang Buat Saya Sampai Merupakan Anak Sera Seluruh Anak Sera Namanya Berakhir Dengan Tauzi Dan Sera Sikrisna Juga Mengakhiri Namanya Dengan Sikrisna Tauzi Dan Sikrisna Tauzi Adalah Zaid Ben Urusan Dari Rasulullah Sallallahu A.S Karena Pesan Sikrisna 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 Membahagia Pada Isri Anda Dan Anda Setiap Usaha Yang Anda Lakikan Sikrisna 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 Assalamualaikum Сikrisna Sikrisna Sikrisna